Kericuhan debat Pilbub-Dompu dukungan Morel Gibran. Sepekan terakhir, sejumlah peristiwa penting di Nusa Tenggara Barat, NTB, dan Nusa Tenggara Timur, NTT, berhasil mencuri perhatian publik. Salah satunya adalah debat perdana dalam pemilihan Bupati, Pilbub, Dompu, Nusa Tenggara Barat, NTB, yang berakhir ricuh. Debat yang digelar untuk memfasilitasi calon Bupati dalam menyampaikan visi dan misi tersebut diwarnai dengan ketegangan antara peserta dan pendukung, menyebabkan suasana menjadi tidak kondusif. Kemudian ada insiden yang terjadi di Pengadilan Negeri Ruteng, NTT. Mobil pengacara menabrak pintu gerbang pengadilan. Selain itu, di NTB, terbentuknya Partai Perubahan NTB menjadi topik hangat, dengan klaim bahwa partai baru ini terinspirasi oleh Anies Baswedan. Kemunculan partai baru ini menue beragam respons karena Anies mengaku tak terlibat dalam pembentukan partai itu. Sementara di bidang sosial, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka mengunjungi posko pengungsi akibat erupsi Gunung Lewa Tobi laki-laki di Flores Timur. Kunjungan ini menjadi bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap para korban bencana alam, dengan Gibran menyampaikan dukungan moral dan bantuan logistik.